Satu hal lagi yang dikatakan oleh para muridnya tentang Imam Wahab bin Munabi adalah beliau itu selalu membaca hamdalah dan tidak terputus. Jadi wiridnya wirid hamdalah. Apapun kondisinya ya hamdalah kepada Allah. Memuji, mensyukuri atas apa Allah yang Allah berikan kepadanya. Karena memang Rasul juga menganyarankan itu. Rasul itu dalam satu hadis mengatakan gini. Jika kau mendapatkan sesuatu yang membahagiakanmu, menyenangkanmu, maka bacanya adalah Yang biasanya buat status-status kan seperti itu. Nah, kalau kamu sedang mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat kamu tidak nyaman, maka bacanya apa? Alhamdulillah ala kulihal. Alhamdulillah ala kulihal itu ibaratnya orang itu yono mangkale, tapi yuk wislah, wis kadung. Jadi masih ada rasa syukur dari apa yang dia terima dari musibah atau ujian yang dia dapati. Kita malah kadang kebalik. Kita mengekspresikan, wah Alhamdulillah dapat sesuatu malah jawabannya, status WA itu loh. Alhamdulillah ala kulihal. Itu salah kebalik itu, itu baru dapat ujian itu seharusnya. Jadi, kalau sekarang harus sesuai dengan aturan syariahnya, atau aturan sunahnya kalau orang bilang sekarang. Sunahnya itu kalau dapat kebahagiaan, ekspresinya Alhamdulillahillahi bini amatihi tatim mushalihat. Tapi kalau sedang dapat kepayahan, dapat musibah, tetap Alhamdulillah bacaannya adalah Alhamdulillah ala kulihal. Jangan kebalik lagi. Jadi kalau orang paham ilmunya itu, akan tahu orang ini baru dapat musibah atau dapat ujian. Karena pada prinsipnya, ini pengetahuan baru. Karena pada prinsipnya, apa yang Allah berikan kepada kita, itu tidak dilihat dari apakah itu nikmah atau nikmah. Ada perbedaan kata. Ada nikmah pakai ain, itu artinya kenikmatan. Kalau nikmah pakai kof, itu artinya ujian. Musibah. Karena konsep nikmah dan nikmah itu hanya dirasakan oleh penerimanya. Ya, dirasakan oleh penerimanya. Bagi yang beri, itu belum tentu itu nikmah atau nikmah. Terkadang banyak loh. Orang kasih sesuatu, niatnya baik, yang menerima jadi buruk. Anggapannya. Banyak nggak? Pernyataan adanya nikmat atau tidak nikmat, itu bagi penerima. Bagi pemberi, semuanya sama. Maka bagi Allah, semuanya itu baik. Cuma terkadang kita yang kurang terima, maka kita persepsikan menjadi buruk. Itu salahnya kita sendiri. Salah kita sendiri. Maka dalam kontek ini, Alhamdulillah itu ada dalam segala situasi. Karena pada prinsipnya, apa yang Allah berikan kepada kita, itu baik. Tinggal persepsi kita yang mau kita bangun. Persepsi positif, khusmudon, atau persepsi buruk, negatif tingging. Tergantung pada kita. Karena Allah sudah menyatakan, Ana idha doni abdibi. Aku tergantung pada prasangka hambaku. Sama-sama dikasih sakit, orang bisa punya dua asumsi. Sakit ini bisa menjadi nikmat. Kalau dipahami ini menjadi bagian dari cara Allah menggugurkan dosa kita, maka jangan kaget. Orang-orang tua kita dulu, sesebu kita itu dulu, kalau sakit, itu dinikmati. Dia bilangnya apa? Allah sedang merontokkan dosa-dosaku. Gitu kan? Tapi orang sekarang lagi sakit. Yang ada apa? Miswi gusti Allah. Allah kuadulim sama saya seperti ini. Allah gak adil sama seperti ini. Ya sekalian aja Allah kasih musibah lebih besar lagi. Itu tergantung prasangka kita. Jadi Imam Wahab itu memberikan pelajaran kepada kita, dalam situasi apapun, berhamdalah. Memuji kepada Allah, karena pada prinsipnya, segala apa yang Allah berikan itu, adalah kebaikan bagi kita. Tinggal kita melatih untuk berkhusmudon, berprasangka baik atas apa yang Allah berikan. Mungkin selagi pas diputus pacare, ya mungkin ada ambil hikmahnya. Mungkin saya akan dapat lebih. Itu waktunya kan enak. Sama-sama berpikir, liar gak tahu arahnya kemana, kenapa kita berprasangka buruk pada pikiran kita sendiri.